Intro Pemirsa, Delpin Barus ST anggota DPR di Provinsi Sumatera Utara dari fraksi PDI Perjuangan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan penyebar luasan ideologi Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan pada daerah pemilihan sumut 4 kota tebing tinggi Kabupaten Serdang berdagai. Kegiatan ini diselenggarakan di Malibu Hotel Jalan Sudirman No. 401 Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Bagian Barat sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Bagian Barat dan dihadiri oleh ratusan warga masyarakat dari 5 kecamatan yang ada di Kota Tebing Tinggi pada Jumat 16 Desember 2022. Guna mensukseskan kegiatan ini, Delpin Barus ST menghadirkan arah sumber yaitu Parlin Donisipayung SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Simalungun Pematang Siantar. Ya saya hari ini di Kota Mada Tebing Tinggi dalam makhluk penyebar luasan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang mana ini harus dibunyikan di Kota Tebing Tinggi. Ketua Kota Tebing Tinggi ini adalah pemilihan saya sebagai Kota DPRD Provinsi dari Praksipedi Perjuangan. Harapannya Pak? Harapan kita lewat pertemuan kita dengan masyarakat Kota Tebing Tinggi hari ini bahwa Pancasila harus kita hubungikan kembali dan wawasan kebangsaan ini juga yang mana ya kita lihat di akhir-akhir ini juga kan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan ini sudah mulai mudah tentang pemahaman kita terhadap ideologi Pancasila bahwa salah satunya ini program pemerintah provinsi adalah bahwa anggota DPRD akan menyuarakan, menyebaruaskan tentang penyakit kewawasan kebangsaan karena wawasan kebangsaan di daerah ini paham-paham komunis, paham-paham yang tak bisa bertanggungjawab tentang menyampaikan masalah ideologi suatu negara ideologi kita sudah mulai melenceng dari paham-paham yang tak bisa bertanggungjawabkan oleh karena itu, kehadiran saya hari ini akan saya sampaikan kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi bahwa ini harus kita galangkan kembali sesuai dengan program pemerintah pusat yaitu Bapak Doro Hidodo yang ada di bentuk badan, badan KTID badan ideologi Pancasila Peserta hari ini Pak? Peserta hari ini adalah masyarakat Kota Tebing Tinggi ada perkejamanan keselamatan sesuai dengan para panitia yang membuat ini saya panitianya ada, awalnya ada dan saya hanya sebagai latak narunar sumbernya ada Bapak Pak Lindoni Dari Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Kongli Saragi, Tim Liputan Taruna Global News TV mengabarkan Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara 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 Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara